Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam untuk anak-anak semuanya Apa kabar anak-anak hari ini? Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaannya baik, sehat dan tentunya bahagia Berjumpa kembali dengan saya, Gatot Kaca Pada kesempatan kali ini, Om Gatot akan menemani anak-anak semuanya untuk kembali belajar Di pembelajaran kelas 5, tema 4, sub tema 3, dan di pembelajaran 1 Sudah siap belum anak-anak semuanya? Mari, seperti biasanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Kita awali dulu dengan berdoa Tentunya, agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat Berdoa, mulai Berdoa selesai Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal Di antaranya adalah Cara mencegah penyakit organ peredaran darah manusia Kita juga akan belajar mengenai cara mengidentifikasi pantun Yang pertama, perhatikan Nah, ada gambar Siti sedang membuka jendelanya Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar Kamar Siti menjadi secuk dan segar Siti selalu menghirup udara segar di kamar Siti pun hidup sehat Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Yuk kita cari tahu di slide berikutnya Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh Lebih kurang 5 km Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun Wah, mengasihkan ya apa yang dilakukan Siti, Dayu, dan Lina Siapa di sini anak-anak yang hobi goes atau bersepeda? Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris Tepatnya oleh British Medical Association atau BMA Bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu tentunya Itu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50% Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung Sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia Yaitu sebagai pemompa Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan Dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi Oksigen, hormon, dan gas-gas lain Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan Di antaranya jantung koroner Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disetapkan oleh tersumbatnya arteri koroner Yaitu pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung Penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak Terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis Nah, yuk anak-anak semuanya sekarang coba kita kerjakan Penyakit dan cara pencegahannya Penyakit yang pertama, jantung koroner Nah, penyakit jantung koroner ini dapat kita tiga dengan cara olahraga secara teratur Berikutnya, kita bisa makan makanan yang sehat Ingat ya, jangan terlalu banyak makan masut atau makanan cepat saji Ataupun jangkut Makanan yang tidak sehat Berbanyak makan sayur, buah Pokoknya makanan yang bervariasi Empat sehat, lima sempurna Penyakit berikutnya Ada penyakit hipertensi Penyakit hipertensi itu kalau orang-orang sering menyebutnya dengan penyakit tekanan darah tinggi Bagaimana cara pencegahannya? Nah, penyakit darah tinggi atau hipertensi ini dapat dicegah dengan cara berbanyak makan sayur dan buah Penyakit berikutnya Ada penyakit demam berdarah Nah, bagaimana cara mencegahnya? Seperti kita ketahui bahwa penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk AIDES-IGP Nah, kita juga harus mencegah nyamuk itu untuk berkembang biak Dengan apa? Dengan gerakan 3M tentunya Masih ingat kan? Bagus sekalian anak-anak Lanjut ke penyakit berikutnya Ada penyakit parises Nah, penyakit parises ini dapat dicegah dengan melakukan pendinginan setelah olahraga Biasanya sebelum olahraga kan kalian pemanasan Tapi lupa pendinginan setelah olahraga Misalkan, kalian telah jogging jauh, capek, kakinya Ditekuk Itu akan menyebabkan parises Sebaiknya bagaimana? Kamu melakukan pendinginan setelah berolahraga Jangan tepuk kaki Luruskan kaki Biarkan peredaran darah lancar Itu cara pencegahnya Berikutnya ada penyakit anemia Nah, cara pencegahnya yaitu makan makanan yang mengandung sedisi Tentunya terdapat di beberapa sayur-sayuran Baik anak-anak, lanjut Kita akan mencoba untuk mengidentifikasi pantunwi Pak Gatot Kaca punya pantun nih Perhatikan Kacang goreng enak dimakan Kue tape diberi ragi Kalau tembok sudah dibersihkan Jangan ada coretan lagi Coba kita identifikasi pantun Dari mulai jenis pantunnya Kira-kira jenis pantun apa ya? Ya, tepat Namanya jenis pantun Nasihat Karena ada apa? Perhatikan isinya ya Peminta kita untuk tidak boleh mencoret-coret tembok yang sudah bersih Itu namanya vandalisme Jangan sampai kalian lakukan ya Ada berapa jumlah baiknya? Satu, betul Nah, barisnya ada berapa? Jumlahnya? Empat Nah, perhatikan Mana santiran, mana isinya Santirannya Kacang goreng enak dimakan Kue tape diberi ragi Sedangkan isinya Kalau tembok sudah dibersihkan Jangan ada coretan lagi Mantap, betul Yuk, sekarang kita lanjutkan Identifikasi pantun yang lain Coba perhatikan Coba perhatikan Memang indah bunga selasi Selasi bunga tanpa getah Lingkungan asri juga bersih Belajarnya nyaman hatinya betah Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut Yang pertama Pantun memiliki satu bait Yang terdiri atas empat baris Suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11 Masih masuk kategori ya Kan 8 sampai 12 Lanjut yang ketiga Setiap baris terdiri atas empat kata Dipantun di atas ya Perhatikan Yang keempat Baris yang menunjukkan sampiran yaitu Baris pertama dan baris kedua Bunyinya Memang indah bunga selasi Selasi bunga tanpa getah Yang kelima Baris yang menunjukkan isi yaitu Baris ketiga dan baris keempat Bunyinya Lingkungan asri juga bersih Belajarnya nyaman hatinya betah Yang keenam Pantun bersajak A B A B Yang terakhir atau yang ketujuh Pantun di atas termasuk jenis pantun Nasihat Nah anak-anak Peredaran darah juga sangat terat kaitannya dengan kerja dari jantung Semakin baik kondisi jantung Maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik Namun demikian Tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan Obesitas Obesitas Pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis Gaya hidup yang tidak sehat Dan karena asap rokok Baik pada rokok aktif maupun rokok pasif Berdasarkan penyebab yang ada yang tadi telah disebutkan Kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit sebagai berikut Yang pertama berolahraga secara teratur Yang kedua tidur yang cukup atau istirahat ya 6-8 jam setiap hari Yang ketiga atur pola makan Waktunya sarapan ya sarapan Waktunya makan siang ya harus makan siang Begitu juga dengan waktunya makan malam ya harus makan malam Yang keempat Hindari asap rokok Karena apa? Baik hidup rokok aktif maupun rokok pasif Itu sama-sama berbahaya Atau menimbulkan dampak yang tidak sehat untuk tubuh kita Baik kan anak Tidak terasa pembelajaran hari ini telah selesai Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua Om Gatot meminta maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian semua Jangan lupa tetap semangat belajar Raih cita-cita setinggi mungkin Karena ingat Masa depan ada di tangan kalian Sekian dari Om Gatot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!